Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebuah metode pengobatan bagi orang-orang yang terkena sihir Ya Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya Kita telah menjelaskan Ya hukum dari sihir itu Ya demikian pula Hukum dari perdukunan Ya Dan pada kesempatan ini Penulis sengaja membawakan suatu tema Yang berkaitan tentang Pengobatan Bagi orang-orang yang terkena sihir Ya Terkena Guna-guna dan yang semisal dengan itu Dari beragam macam bahasa Ya maka kita akan menjelaskan Hukum daripada An-Nushrah ini Yang pertama Dalil yang akan kita bacakan An-Jabirin an-Nabiya salallahu alaihi wa sallam su'ila an-in nushrah فَقَالَ هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Bawasannya dari Jabir. Nabi kita s.a.w. pernah ditanya berkenaan tentang النُشْرَة. Maka Nabi mengatakan itu merupakan perbuatan syaitan. Jadi jawaban Nabi ini berkaitan tentang نُشْرَة yang dipakai oleh orang-orang jahiliya pada waktu itu. Yang mana mereka mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir yang semisal. Artinya sihir dilawan dengan sihir. Sihir diobati dengan sihir. Oleh karenanya Nabi pun menjawab sesuai dengan konteks yang dilakukan orang-orang jahiliya pada waktu itu. Yaitu mereka mengobati orang yang kena sihir, kena guna-guna dan yang semisal dengan itu. Mereka mengobatinya dengan sihir yang semisal. Maka inilah yang disebut dengan النُشْرَة. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, هِيَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Yang demikian itu termasuk perbuatan syaitan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya kita sering melihat ataupun mendengar. Di sana ada sebagian orang yang terkena sihir. Terkena guna-guna. Disusahkan oleh orang misalnya. Dijampi-jampi oleh orang. Dan yang semisal dengan itu. Kemudian mereka pun merasa bingung bagaimana cara mengobatinya. Lantas mereka pun datang kepada orang-orang pintar. Dengan tujuan agar kiranya diangkat penyakit yang menyimpa seseorang tersebut. Maka apabila diobati dengan cara sihir yang semisal. Sihir dilawan dengan sihir. Maka kata Nabi. هِيَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Yang demikian itu termasuk perbuatan syaitan. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faidah yang akan kita bacakan pada kesempatan ini dari hadis ini. An-Nahyu'anin nushrah ala sifatillati ta'alamuhal jahiliyah li'annaha sihrun wa sihru kufrun. Larangan dari An-Nushrah ini. An-Nushrah yang dimaksudkan adalah yang dipraktekkan, yang diketahui oleh orang-orang jahiliyah. Yaitu mereka melepaskan ataupun mengobati sihir dengan sihir yang semisal. Dan kita ketahui bahwasannya sihir adalah kekufuran. Kenapa demikian? Karena mereka meminta pertolongan kepada syaitan. Pada umumnya mereka yang melakukan sihir, mereka melakukan ataupun meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, kepada syaitan. Kemudian yang berikutnya, Masyru'iyyatu su'alil ulama' Amma ushkila hukmuhu hazran minal wuku'i fil mahzur Disyariatkan kita untuk bertanya kepada para ulama' Terhadap sesuatu yang kita tidak mengetahui hukumnya. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, Nabi itu ditanya pada waktu itu tentang hukum nusrah. Mengobati orang yang terkena sihir. Ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat untuk bertanya. Bertanya kepada Nabi SAW terhadap sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Pelajaran bagi kita, kaum muslimin dan muslimah, Agar senantiasa kita bertanya kepada para ulama' Kita bertanya kepada para ustadz kita, Yang mereka telah mengetahui, Yang telah mempelajari Islam ini dengan baik. Kita tanyakan kepada mereka, Hal-hal yang kita tidak mengetahui, Di dalam urusan agama kita ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Ya ma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kita lanjutkan pembahasan kita, Yaitu mengenai an-nusrah, Yaitu mengobati orang-orang yang terkena sihir. Tentunya, seorang muslim dan muslimah, Senantiasa menjaga dirinya, Dari gangguan-gangguan yang bisa menimpanya, Baik itu gangguan dari manusia, Gangguan dari syaitan, Ataupun gangguan-gangguan dari binatang dan lain sebagainya, Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, Senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Demikian pula senantiasa, Menjaga, Zikir-zikir yang disyariatkan, Zikir pagi dan petang, Zikir setelah salat, Zikir keluar masuk rumah, Dan seterusnya. Ini merupakan tindakan pencegahan, Sebelum lagi seseorang itu terkena sihir, Apabila seseorang, Telah menjaga dirinya, Dengan dia terus meminta pertolongan kepada Allah, Perlindungan kepada Allah, Dan dia, Menjaga zikir-zikir, Maka sangat jauh darinya, Terkena dari sihir itu sendiri. Kita kembali kepada kitab kita, Kita akan bacakan riwayat kembali, Wafil bukhari an qatadah, Kultu li benil musayyib, Dari qatadah, Aku telah berkata kepada, Ibnul musayyib, Rajulun bihi tibbun, Auyu' khadu, Auyu' akhadu an mraatihi, Ada disana orang yang terkena sihir, Atau dia tidak mau, Menggauli istrinya, Ayu' hallu an hu'au yunasyar, Apakah, Dihilangkan sihir darinya, Atau dilakukan nusrah baginya, Qol, Kata Ibnul musayyib, La ba'sa bihi, Innama yuriduna bihi al-islah, Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu, Tidak mengapa dilakukan nusrah kepadanya, Karena mereka, Hanyalah menginginkan kebaikan, Ya, Adapun yang bermanfaat, Maka itu tidaklah, Ya, Dilarang kata, Ibnul musayyib, Ya, Jadi kata Ibnul musayyib, Bahasannya nusrah, Yang dia tujuannya, Untuk kebaikan, Ya, Untuk manfaat, Maka itu tidak terlarang, Waruwiya anil hasan, Annahu qala, Layuhallus sihru illa sahir, Dari hasan, Pernah berkata, Tidaklah, Diangkat sihir itu, Yang bisa mengangkat sihir, Kecuali, Sihir juga, Ya, Kemudian, Qala Ibnul qayyim, An-nushrah, Hillu, Awallus sihri, Anil mashur, Wahiyya nau'an, Kata Ibnul qayyim, Menjelaskan tentang nusrah, Bahasannya nusrah itu adalah, Hallus sihri, Melepaskan sihir, Dari orang yang terkena sihir, Dan itu ada dua jenisnya, Ya, Nusrah itu, Ada dua jenisnya, Kata Ibnul qayyim, Halun bisyihrin mislih, Ya, Wahualladzi min amali syaitan, Yang pertama itu, Melepaskan sihir, Dengan sihir yang semisal, Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi kita, Sallallahu alaihi wasallam, Sebagai perbuatan, Atau pekerjaan syaitan, Ya, Wa'alayhi yuhmal qawlul hasan, Ya, Dan inilah yang disebutkan hasan tadi, Ya, Al-hasan menyebutkan bahwasannya, Yang bisa mengangkat sihir itu, Hanyalah, Orang yang bisa melakukan sihir juga, Ya, Faya takarrabu an-nashir, Wal-muntashir ila syaitan, Bima yuhibbu, Fayubatilu amalahu minal mas'hur, Ya, Jadi, Yang bisa melakukan di dalam hal ini, Yaitu orang yang melakukan praktik sihir, Maka dia akan melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir, Maka yang ini, Yang disebutkan dalam hadis Nabi, Hiya min amali syaitan, Ya, Itu adalah jenis yang pertama, Kemudian jenis yang kedua dari nusrah ini, An-nusrah birrukiyati wat-ta'awudhat wal-adawiyati wat-da'awad al-mubahah, Fahadha jais, Cara mengobati orang yang terkena sihir, Yaitu, Yang kedua ini ya, Jenis nusrah yang kedua ini, Yaitu, Dengan rukiah, Membacakan ayat-ayat rukiah, Ayat-ayat dari Al-Quranul Karim, Wat-ta'awudhat, Ya, demikian pula membaca ayat-ayat ta'awud, Ya, Pertolongan, Ya, Kemudian doa-doa yang telah disyariatkan, Dan demikian pula, Ya, Mengkonsumsi obat-obatan yang dibolehkan, Maka yang demikian itu, Termasuk kepada nusrah juga, Kata, Ibnul Qayyim, Rahimahullah, Dan itu adalah diperbolehkan, Nampak dari penjelasan Ibnul Qayyim ini, Bagi kita penjelasan mengenai nusrah tadi, Ya, Bahasanya secara umum, Nusrah itu merupakan, Pengobatan orang yang terkena sihir, Dan itu terbagi menjadi dua, Ya, terbagi menjadi dua, Yang pertama itu dibolehkan, Dan yang kedua itu, Tidak diperbolehkan, Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini, Mengenai nusrah ini, Setelah jeda berikut ini, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du, Qaum muslimin, Rahimani wa rahimakumullah, Jami'an, Kita lanjutkan pembahasan kita, Mengenai, An-nusrah, Yaitu, Melepaskan sihir, Dari orang-orang yang, Terkena sihir, Setelah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, Atau episode sebelumnya, Bahwasannya, An-nusrah itu, Menurut, Ibnul Qayyim, Terbagi menjadi dua, Yang pertama itu, Dibolehkan, Dan yang kedua itu, Dilarang, Di dalam Islam ini, Cara yang pertama, Untuk mengobati orang-orang yang terkena sihir, Yang dibolehkan itu adalah, Dengan membacakan kepadanya, Ayat-ayat rukia, Ataupun, Doa-doa, Yang disyariatkan, Ataupun dengan, Mengkonsumsi, Makanan-makanan, Ataupun obat-obatan yang, Yang mubah, Maka, Cara ini, Cara yang diperbolehkan, Untuk mengobati orang-orang yang terkena sihir, Kemudian, Cara yang kedua, Yang dijelas, Kena oleh Ibnul Qayyim, Dan ini adalah, Cara yang terlarang, Yaitu, Seseorang, Mengobati orang yang terkena sihir, Dengan sihir, Yang semisal dengan itu, Artinya, Sihir, Diobati dengan sihir, Maka inilah, Yang disebut di dalam hadis, Hiya min amali syaitan, Ini termasuk, Perbuatan, Dari syaitan, Ya, Artinya apa? Perbuatan itu, Dilarang, Tidak dibenarkan, Tidak dibenarkan, Seseorang, Yang, Terkena sihir, Untuk mendatangi, Penyihir, Agar kiranya, Sihir, Yang dia timpa itu, Yang tertimpa itu, Bisa diangkat oleh, Oleh penyihir tadi, Qaum muslimin, Rahimani, Warahimakumullah, Jami'an, Dari sini, Kita mengetahui, Bahasanya, Allah SWT, Kembali mengingatkan, Kepada kita, Agar senantiasa kita, Bertakwa kepada, Allah SWT, Dan menyandarkan, Urusan kita, Kepada Allah SWT, Bagaimanapun, Keadaan kita, Setkala seseorang, Tertimpa suatu penyakit, Bilanglah, Diguna-guna oleh orang, Bagaimanapun, Keadaannya, Tetaplah dia, Bertakwa, Kepada Allah SWT, Di dalam mencari, Perobatan, Disebutkan, Dalam hadis, Kita diperintahkan, Memang untuk, Berobat, Mencari, Obat, Dari penyakit, Yang kita, Alami, Namun, Disebutkan, Bahwasannya, Kita tidak, Boleh, Berobat, Dengan sesuatu, Yang diharamkan, Sesuatu, Yang diharamkan, Itu bukanlah, Obat, Bagi penyakit kita, Bertawakallah, Kepada Allah SWT, Mintalah, Kesembuhan, Dari Allah SWT, Ketahuilah, Bahwasannya, Penyakit, Itu datangnya, Dari Allah, Dan Allah, Yang bisa, Mengangkat, Penyakit tersebut, Kalau kita, Bertakwa, Dan bertawakkal, Kepada Allah SWT, Kita serahkan, Urusan kita, Kepada Allah SWT, Dan terus, Kita berdoa, Kepada Allah SWT, Agar kiranya, Seseorang itu, Diangkat penyakit darinya, Maka, Ketahuilah Allah SWT, Adalah, Yang mengabulkan doa, Mintalah, Kepada Allah SWT, Sebagian orang, Karena begitu paniknya, Begitu takutnya, Atau hilang akalnya, Bingung, Cepat-cepat, Mereka mendatangi, Bilanglah penyihir, Ataupun, Orang-orang yang mengetahui, Ilmu ghaib, Untuk, Mengobati penyakit, Yang dideritanya, Hilang akal sudah, Karena takutnya, Dari penyakit, Yang ditimpannya itu, Sebagai kaum muslim, Ataupun, Muslimah, Itu, Tidaklah dibenarkan, Apapun yang menimpa kita, Dari penyakit, Tetap kita bertawakal, Kepada Allah, Tetap kita bertakwa, Kepada Allah SWT, Sampai pun kita di dalam, Mencari, Perobatan, Semua, Ada aturannya, Tetaplah kita, Memohon hanya, Kepada Allah SWT, Sebagaimana, Yang telah kita sebutkan tadi, Penyakit itu datangnya, Atau Allah yang menurunkan, Dan ketahuilah, Allah pula, Yang bisa, Mengangkat penyakit tersebut, Oleh karenanya, Syariat kita, Dengan tegas, Melarang, Perbuatan-perbuatan, Yang mana perbuatan tersebut, Bisa mengurangi, Atau justru, Bisa membatalkan, Ketauhidan seseorang, Kepada Allah SWT, Salah satunya, Pembahasan yang telah kita sebutkan tadi, Yaitu, Perginya seseorang kepada, Tukang sihir, Ataupun yang semisal dengan mereka, Dengan tujuan, Mengangkat penyakit, Yang dia derita, Dilarang dalam Islam, Karena yang demikian itu, Bisa mengurangi, Ketauhidan, Bahkan bisa membatalkan, Ketauhidan yang ada pada diri seseorang, Dia bisa nanti bertawakkal, Ataupun dia berserah dirinya, Kepada si penyihir itu, Ada pun orang-orang yang, Bertawakkal kepada Allah, Dia akan kuat, Penyakit yang dia deritanya, Dia akan berusaha, Mengobatinya, Dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah SWT, Tidak mungkin Allah SWT menurunkan penyakit, Dan kesembuhannya itu berada, Pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, Ini kontradiksi, Tidak mungkin, Yakinlah, Yakinlah kepada Allah SWT, Bahasanya apa yang, Ditimpa oleh seseorang dari penyakit, Ya, Baik itu penyakit, Ya fisik, Ya ataupun penyakit hati, Dan seterusnya, Itu sebab utamanya tentunya, Dari Allah SWT, Itu semua atas, Izin dari Allah SWT, Tidak keluar dari takdir Allah SWT, Tidak keluar dari izin Allah SWT, Ini harus tertanam kuat, Di dalam hati kita, Sebagai orang, Muslim, Dan muslimah, Ketika ini sudah tertancap kuat, Maka kita, Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, Dan bertakwa kepada Allah SWT, Apa yang menimpa kita, Kita serahkan kepada Allah SWT, Sambil kita mencari, Ya jalan keluar, Mencari perobatan, Yang dibolehkan oleh Allah, Dan Rasulnya, Di dalam syariat Islam yang mulia ini, Demikian kiranya pembahasan kita, Pada kesempatan kali ini, Semoga Allah SWT, Senantiasa, Ya membimbing kita, Memberikan hidayah kepada kita, Ya, Agar kita tetap istiqomah di dalam, Akidah yang benar ini, Sampai kita menemui Allah SWT, Demikian pembahasan kita, Wa akhiru dakwana, Anilhamdulillahirrabbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,